Pemirsa belasan dalang dari berbagai daerah di Jawa Barat berkumpul memperingati Hari Wayang Internasional yang digelar di Teras Sunda Cibiru, Kota Bandung. Peringatkan ini juga sebagai bentuk penghormatan untuk Maestro Dalang, Dede Amung Sutaria atas dedikasinya dalam melestarikan seni budaya wayang golek. Belasan dalang yang menjadi putra murid dan keturunan Dede Amung Sutaria mengadakan gelar karya Hari Wayang Internasional bertajuk Dinasti Munggul Pawenang di kawasan Teras Sunda, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Ratusan warga Kota Bandung pun sangat antusias menyaksikan gelar karya salah satu Maestro Wayang Golek tersebut. Kegiatan ini diisi oleh rampak dalang, rampak kendang, dan pertunjukan wayang golek oleh Ki Dalang Asep Koswara yang merupakan salah satu anak dari Maestro Dalang, Dede Amung Sutaria. Gelar karya Dinasti Munggul Pawenang ini menegaskan eksistensi padalangan di era modern. Hal itu terbukti dari kolaborasi alat musik tradisional dan modern serta kemasan pertunjukan yang kekinian. Ini kegiatan gelar karya Dinasti Munggul Pawenang. Kita ambil tema Cinta Padalangan. Ini kegiatan yang sifatnya muncul dari keinginan kita turut memperingati hariwayang nasional ya. Walaupun sudah lewat tanggal sejuta kemar, tapi oke. Ini kita tetap adakan. Kemudian kita juga ingin terus menjaga eksistensi, mengembangkan dan bahkan kemudian menerapkan nilai-nilai lukur dari seni budaya seni wayang golek ini. Memang satu ya satu rahmi lah, antara perasliman, antara peradalan, antara perasliman dari penapu, sampai pelaku dan lainnya sendiri itu berkumpul di keras Sunda ini. Dengan harapan ke depannya ada acara lagi seperti ini, yaitu satu untuk berikatan karya-karya. Dan memang pabernya itu dalam dulu sebagai jurupan istirahat, jurupan hibur, jurupan kawah juga, jurupan lelangan. Dalam dinasti munggul Pawenang, dunia padalangan akan terus eksis dan lestari karena telah menjadi bagian dari warisan dunia UNESCO. Diharapkan generasi milenial saat ini semakin mengenal dan cinta terhadap seni budaya wayang golek.